Intro Hai pemirsa semua Terima kasih sudah di video kali ini Di kesempatan kali ini pemirsa semua Saya akan membacakan prediksi untuk anda Teman-teman yang bernahung di sodiak Virgo Di sepanjang bulan Juli 2022 Apakah sodiak anda akan diprediksikan Bagus baik-baik saja dan rejeki Lancar pemirsa Atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan Video ini sampai selesai Agar informasi yang dapat bermanfaat Tapi seperti biasa Sebelum itu pemirsa mohon anda support dulu channel ini Dengan cara mengklik like dan juga subscribe Jangan lupa juga pemirsa share videonya Agar bisa bermanfaat Untuk bisa memotivasi dan juga memberikan Vibe positif kepada Teman-teman di sosial media anda Terima kasih Baiklah pemirsa semua seperti apa sih prediksi Untuk anda yang bernahung di sodiak Virgo Sepanjang bulan Juli 2022 Berikut ini prediksinya Pertama-tama saya akan buka untuk prediksi secara umum Di bulan ini ada pesan dari kartu The Knight of Pentacles Sebuah ketidakpastian Dan disini ada pesan dari kartu The Knight of Swords Sebuah hal yang menunjukkan kejutan Nah ini sahabat Virgo Mesyaratkan sepertinya Bulan Juli ini akan menjadi Bulan yang kurang seimbang Buat kamu Karena ada beberapa hal Yang mungkin kamu akan awali Di awal bulan Yang sepertinya akan membuat Kamu jadi agak beban pikiran Tetapi sepertinya Jelang di minggu kedua dan minggu berikutnya Akan penuh kejutan untuk kamu Kemungkinan besar Untuk urusan asmara cukup menguat Karena perjuangan kamu pada akhirnya Akan memperoleh hasil yang manis Sedangkan di kartu The Knight of Swords Mesyaratkan sahabat Virgo Sepertinya di awal bulan Mungkin akan terasa Seperti minggu yang cukup berat Apalagi untuk anda yang Bekerja Produktivitas anda Kemungkinan beberapa Agak terganggu Karena fokus kamu Terbagi ke beberapa Banyak hal Itu yang menyebabkan Fokus kamu dalam hal Bekerja agak kurang produktif Oleh karena itu Bagaimanapun juga Berusaha Di awal minggu Atau di awal Di minggu pertama Bulan Juli Untuk bisa menyeimbangkan Segalanya Khususnya nanti Masuk pertengahan bulan Ketika semuanya Sudah bisa berjalan Dengan cukup lancar Barulah disana Ada kepuasan Dari dalam diri anda Tapi di awal-awal bulan Sepertinya Masih cukup banyak Yang anda harus siapkan Dan atur Sehingga Semuanya bisa berjalan smooth Untuk di sepanjang Bulan Juli 2020 Untuk prediksi asmara Sahabat Virgo Saya buka dulu Pesan berikutnya Disini ada pesan Dari kartu The Seven of Cups Sahabat Virgo Yang menyarankan Sepertinya Untuk anda yang single Sahabat Virgo Disini akan punya Energinya cukup bagus Anda Sahabat Virgo Di sepanjang bulan Juli ini Jadi Berkat kemampuan kamu Untuk berkomunikasi Dan bersosialisasi Dengan baik Sahabat Virgo Dan kemampuan kamu Untuk membangun Hubungan baik Dengan siapa saja Sahabat Virgo Bisa jadi di hari ini Di bulan ini Sahabat Virgo Di hari-hari Di bulan Juli Kamu akan bisa Memungkinkan Besar sekali Kesempatan Untuk kamu bisa Mengubah status kamu Yang awalnya Dari single Atau lajang Menjadi lebih dekat Atau berkenalan Dengan seseorang Yang menarik Tetapi Hanya jika Kamu memiliki Keberanian Untuk bisa Melangkah Ketingkat yang Lebih serius Atau jika tidak Persahabatan yang erat Juga akan sangat Berarti di bulan Juli Sedangkan Buat sahabat Virgo Yang sudah Berpasangan Yang menikah Yang sudah punya Pasangan Disini ada pesan Dari kartu The world Ini juga cukup bagus Yang menyarankan Sepertinya untuk Virgo yang berpasangan Akan menjalani Asmaranya cukup Bergejolak Di bulan Virgo ini Mungkin Bisa dikatakan Di awal-awal Mungkin ada Beberapa hal Yang perlu kamu Luruskan Dengan pasangan kamu Sedangkan Masuk ke Pertengahan Bulan Juli Sehingga akhir Gejolak tersebut Akan mulai turun Sepertinya Di pertengahan bulan Kisah cinta kamu Dengan si dia Akan Sangat menyenangkan Dan Terasa lebih romantis Dan seksi Kalian berdua Tetapi Waspada terhadap Kesalahpahaman Yang mungkin terjadi Di pertengahan bulan Dan komunikasi Mungkin jadi sedikit kabur Karena mungkin Perbedaan persepsi Oleh karena itu Kalau misalnya Ada sesuatu hal Yang tidak jelas Mintalah kejelasan Sebelum membuat Kesimpulan Yang menurut Persepsi anda Oleh karena itu Saat Virgo Penting sekali Untuk lebih sering Melakukan obrolan Empat mata Dengan pasangan Jangan melalui teks Karena terkadang Bisa salah paham Sangat diutamakan Secara langsung Seperti itu Sedangkan untuk Prediksi Karir dan Keuangan Saya buka dulu Untuk karir Disini ada pesan Lebih cepat Lebih cepat cair Tetapi Kamu mungkin Merasa lelah Dan tidak bersemangat Bekerja di bulan ini Saat Virgo Oleh karena itu Bersiap-siaplah Menghadapi Sifat yang agak malas Dan Mungkin terkesan Menunda-nunda Pekerjaan Tetapi Saat Virgo Semua itu akan Bisa diatasi Kalau misalnya Kamu bisa Membawa mindset Kamu Ke arah yang Lebih rajin Saat Virgo Atau mungkin Saat Virgo Mungkin di Selah-selah Minggu pertama Atau minggu kedua Kamu butuh cuti Saat Virgo Di bulan Juli ini Produktivitas kamu Agak sedikit menurun Namun Jangan berhenti Menunjukkan yang terbaik Ya Saat Virgo Semangat Sedangkan Sudah prediksi Keuangan Saat Virgo Saya buka dulu Pesan berikutnya Di sini ada pesan Dari kartu The Four of Swords Yang mencerahkan Secara keuangan Saat Virgo Sepertinya Karena dipengaruhi Oleh musim cancer Saat Virgo Kemungkinan Cara pengaturan Keuangan Kamu perlu diperbaiki Saat Virgo Kamu harus bisa Membuat ketegasan Ketegasan Dan juga Kedisiplinan Dalam hal Menggunakan uang Kalau Anda sudah bisa Menerapkan ketegasan Dan kedisiplinan Yang baik Dalam hal Menggunakan uang Saya rasa Di sepanjang Pertengahan bulan Hingga akhir Bulan Juli Saat Virgo Secara keuangan Kamu akan merasa Baik-baik saja Dan semuanya Akan baik-baik saja Memang benar Sepanjang bulan Juli Asalkan itu Manajemen keuangannya Yang bagus Saat Virgo Sedangkan Untuk prediksi Spiritual Guide Kamu Saat Virgo Di sini ada pesan Dari kartu Yaitu The New Moon in Leo Yang menyarakan Confidence is your key To success Jadi percaya diri Saat Virgo Jadi sebuah Kepercayaan diri itu Saat Virgo Harus kamu miliki Didukung dengan Keyakinan Dan juga Action yang tepat Saat Virgo Yang akan membawa kamu Pada kesuksesan Di bulan Juli ini Oleh karena itu Saat Virgo Hindarkan benar Yang namanya Sifat malas Sifat tidak percaya diri Sifat selalu ingin Menunda-nunda Saat Virgo Karena itu terbukti Akan mereportkan kamu Di bulan Juli ini Oleh karena itu Saat Virgo Confidence lah Dengan kemampuan kamu Confidence lah Dengan keyakinan kamu Dan yang terakhir Confidence lah Dengan apa yang Kamu lakukan Maka kesuksesan Hanya tinggal Hitungan hari Saat Virgo Di bulan Juli ini Semangat ya Baiklah Pemirsa semua Itu dia prediksi Untuk sahabat Sodiak Virgo Di sepanjang bulan Juli 2022 Semoga saja Bisa bermanfaat Jika pemirsa Masih ada pertanyaan Silahkan Monggo Cantumkan di kolom komentar Insya Allah Pemirsa Nanti saya bisa baca Dan untuk Prediksi dan hal lainnya Akan dibuatkan Di video yang lain Pemirsa Sekali lagi Jangan lupa Tetap selalu support Channel ini Dengan cara Mengklik like Dan juga subscribe Pemirsa Baik yang belum subscribe Jangan lupa juga Klik tombol share Agar Anda bisa Membagikan video ini Ke halaman media sosial Anda Sekali lagi Pemirsa Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Salam sukses Untung Anda semua Sampai jumpa lagi